Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ ...besar karena memang kompak-kompak ya. Saya merasakan, kalau ini selama ini saya hanya dengar dari luar berita IAI orangnya kompak malam ini... ...saya benar-benar bisa membuktikan bahwa IAI itu kompak. Kompak itu begini ya, baru duduk udah terasa pak. Ini tanpa ada yang mengamando semua ngadep kesini. Ini kalau gak kompak gak mungkin. Loh bener, duduknya orang kompak itu apa ya? Terasa gini. Bayangkan, ini padahal tidak diatur. Tapi lihat, yang ganteng kumpul yang ganteng. Yang gerombol gitu kan ya. Benar. Yang cantik lihat, gerombol kanan-kiri yang cantik gitu. Yang jelek nyebar gitu. Benar. Kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul. Lebih cepat ketahuan. Tapi tetap sebagai akuntan kita harus profesional, ya kan? Bagi anda yang merasa jelek, pertahankan itu ciri khas. Harus profesional sebagai akuntan, walaupun anda jelek tetap profesional. Jangan pernah takut mencintai orang lain walaupun jelek. Karena yang harusnya takut kan yang anda cintai. Walaupun anda jelek kok, ya kan? Jangan anda yang takut. Cintai aja. Pasti yang anda cintai yang akan takut. Itulah namanya profesional. Tidak mengambil porsi takut orang lain. Kayak saya ini di telpon panitia. Saya ngisi acara ulang tahun di AI yang ke-61. Siap. Saya gak mikir bayaran, saya gak mikir honor. Benar ini, bro. Tanya panitia. Karena yang mikir kan memang panitia, bro. Saya akan tinggal terima. Kalau saya ikut mikir, nanti malah dijadikan panitia repot saya. Walaupun pelawak saya profesional. Karena saya tahu profesional itu kunci kesuksesan. Tepuk tangan buat profesionalisme kita semua. Karena saya, ini bukan pamer, ini hanya promosi saja. Saya sudah hampir 4-5 tahun terakhir ini diundang di acara-acara di perusahaan untuk jadi motivator. Benar. Saya awalnya juga ragu. Saya ini pelawak. Kok jadi motivator. Mungkin karena, mungkin ya. Karena gara-gara ada motivator yang gak ngakuin anaknya itu, bro. Mungkin karena itu ya. Jadi jobnya lari ke saya. Karena orang justru tahu saya gak diakui anak saya. Jadi mungkin kasihan. Awalnya saya ragu-ragu. Tapi pertama kali saya coba, ada perusahaan, bro. Ngundang saya jadi motivator. Besoknya tutup. Loh, saya diundang kan hari Sabtu, bro. Minggu kan libur, tutup. Tapi Senin, Senin buka lebih bersemangat lagi. Katanya saya membawa perubahan. Makanya sejak itu saya yakin jadi motivator. Anda yang di perusahaan, ini lebih parah kondisinya. Separuh karyawannya, jumlahnya ratusannya akan di PAK. Bahkan nama-nama karyawan yang akan di PAK itu sudah ditentukan. Seminggu sebelum kejadian mem-PAK itu mengundang saya jadi motivator. Dan yang paling saya syukuri karena seminggu berikutnya saya dapat kabar. Separuh karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di PAK itu semua batal di PAK. Karena yang di PAK separuh lainnya, bro. Jadi, saya tetap membawa perubahan nama-nama yang di PAK itu. Minimkan itu. Bapak ketawanya. Karena saya itu sebenarnya apa ya? Saya itu sederhana. Saya itu lulusan teknik, lulusan elektro. Tapi saya lulus. Alhamdulillah lulus. Walaupun terpaksa, bro. Tapi saya lulus. Yang jelas, saya sekarang menekuni bidang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ijazah saya. Sebenarnya, saya kalau ditanya cita-cita saya itu sederhana. Saya cuma pengen jadi orang kaya. Ini, bro. Kalau ditanya cita-cita apa? Pengen jadi orang kaya. Walaupun saya gak bisa akutansi, tapi saya latihan jual beli. Karena saya pengen seperti orang terkaya di Indonesia saat ini. Nah, ini, bro. Tahu gak? Orang terkaya di Indonesia saat ini, Bapak Ibu tahu? Bukan yang di media, di berita itu hoax semua. Orang terkaya di Indonesia ini ternyata namanya kamidi. Bener nih, bro. Kamidi namanya. Kalau gak percaya nanti ya Bapak Ibu, kalau di, ya kemanapun lah di seluruh Indonesia. Kalau lihat iklan, apapun, dimanapun. Mau di billboard, mau di majalah, mau di koran, dijual apapun. Mau tanah ribuan hektar. Perusahaan dijual, apapun yang dijual, hubungi kamidi. Nomor handphonenya aja banyak kamidi. Jadi apapun yang dijual itu ternyata milik siapa? Kamidi. Yang paling kaya itu ternyata kamidi. Dan hebatnya, kamidi ini gak pernah pamer, bro. Coba iseng kita telpon. Nomor itu. Pasti, halo? Dia gak akan ngomong, ya saya kamidi. Gak pernah. Ya saya selamat. Saya Johan. Gak ngaku kamidi. Padahal jelas-jelas hubungi kamidi. Itu loh. Sudah kaya, gak pernah pamer. Makanya saya pengen seperti kamidi. Saya latihan jual beli. Walaupun dulu hidup saya memang, ya kalau dikatakan berat itu memang gak ringan gitu ya. Tapi dikatakan ringan itu memang berat. Dulu saya pernah keluar masuk, keluar masuk. Saya itu karyawan dulu pernah jadi karyawan bertahan maksimal tiga bulan. Maksimal tiga bulan. Mesti dipecat. Saya hiran. Padahal saya ini orang apa ya? Karyawan itu penurut. Gak pernah neko-neko. Saya itu punya dua prinsip dalam bekerja dulu yang saya pegang teguh. Pertama, pekerjaan seberat apapun itu akan terasa ringan buat saya kalau tidak saya kerjakan. Itu saya pegang teguh. Benar. Kekerjaan seberat apapun kalau gak saya kerjakan rasanya ringan gitu. Yang kedua, pekerjaan seberat apapun kalau kita lakukan bersama-sama akan terasa rame. Dua prinsip itu saya pegang teguh. Makanya saya maksimal ya kontrak percobaan tiga bulan setelah itu pasti dipecat. Hiran. Saya selalu ketemu bos yang gak betah punya karyawan saya. Padahal saya betah punya bos apapun lah. Itu hiran saya. Sampai akhirnya saya diterima. Ini sering saya ceritakan jadi motivator ya. Jadi motivasi bahkan ini sudah sangat viral. Saya diterima bagian sales. Akhirnya saya keterima bagian sales sepeda motor. Bayangkan. Kalau di Indonesia jualan sepeda motor itu wah kayak kacang lah. Saya latihan jual beli, keterima bagian sales sepeda motor. Nih saat itu saya merasa saya akan sukses. Tanda tangan percobaan kerja itu tiga bulan saya lewati gak terasa. Dipecat lagi. Tiga bulan jadi sales motor. Satu motor pun gak terjual. Benar. Dipecat saya. Nganggur. Gak sampai seminggu. Satu-satunya motor saya terjual. Aneh ya. Saya tiga bulan jadi sales motor. Satu motor pun gak terjual. Nganggur gak sampai seminggu. Satu-satunya motor saya terjual. Kadang hidup ini memang ironis. Gak sampai sebulan itu separuh perabot rumah itu terjual. Ya sejak itu saya jualan kulkas, TV itu gampang banget. Berarti kan sebenarnya bakat sales saya itu tinggi pak ya. Cuma munculnya di saat yang kurang tepat gitu aja. Benar. Dan di saat itulah itu saat terberat dalam hidup saya. Secara ekonomi luar biasa tekanannya. Saya punya anak, punya istri gak punya penghasilan. Dan di saat paling berat dalam hidup saya ya. Itulah saat saya menemukan kunci kehidupan. Terus kuncinya hilang. Ternyata, Bapak Ibu, kunci dalam kehidupan manusia yang tertinggi itu apa? Ikhlas dan pasrah. Itu yang saya temukan. Boleh tepuk tangan. Terima kasih. Hanya ikhlas dan pasrah yang membuat kita akan bisa melewati semua rintangan. Karena masalah seberat apapun, kalau kita berusaha dengan baik, kemudian kita ikhlas dan pasrah, maka semuanya akan menjadi ringan. Dan itu terbukti ketika tekanan ekonomi dalam hidup saya dan keluarga itu sangat berat. Saya ikhlas. Anak istri saya pasrahkan mertua. Langsung beban saya turun. Kuncinya ikhlas pasrah. Silahkan dicoba, itu efektif sekali. Itulah, kadang-kadang memang hidup ini. Tapi sekali lagi, ini kerja. Ini malah melongon. Baru mau coba hubungi kami. Ini bisa mengiriki saya? Bisa. Bisa. Mau diringin apa, Cak? Ini saya akan. Oh ini bukan lagu ya? Saya kira lagu. Saya itu, mohon maaf bukan saya gak bisa nyanyi. Kalau nyanyi itu susah berhenti. Nah, daripada nanti susah berhenti, mending tidak saya mulai. Prinsip saya seperti itu. Berikanlah atau serahkanlah sesuatu itu pada profesionalnya, yang ahlinya. Jadi menyanyi juga saya serahkan ke ahlinya. Di sini juga ada ahlinya menyanyi. Tepuk tangan buat mas Helmy Yahya. Wah. Hadir juga senior saya. Di stun. Dulu beliau kuliah, saya stun handphone. Memang hidup ini kadang-kadang gak disangka-sangka ya kan? Tapi yang jelas sekali lagi, karena kekompakan IAI, maka saya yakin IAI akan bertambah besar dan sukses. Tepuk tangan. Selain kompak-kompak ini harus dijaga, harus dirawat, karena tidak akan berkurang dan bisa hilang. Harus tetap dijaga. Makanya acara seperti ini kalau dievaluasi memang sekiranya bagus. Ini memang Prof akan mengadakan ini sebulan sekali Prof ya. Siap, saya siapkan waktu kalau sebulan sekali. Ini kalau bisa sebulan sekali membantu jalannya roda perekonomian. Keluarga saya maksudnya. Nah, berikutnya apa? Kenapa saya yakin IAI akan besar? Selain kompak, sehat-sehat. Walaupun usia dibilang tidak mudah, tapi sehat itu nampak dari tertawa. Orang tertawa itu orang sehat. Yang tidak sehat, yang ditertawakan. Jadi, malam ini saya merelakan kesehatan saya demi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Gak masalah, saya dianggap gak sehat, yang penting Bapak Ibu sehat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Tetap sehat, tertawa, tertawa. Dan tertawa itu membuat sehat sederhana. Atau kalau suka olahraga cukup lari, jogging. Lari kecil aja, itu membuat sehat. Jadi tertawa dan lari itu bisa membuat kita menjaga kesehatan dan tetap sehat. Asal tidak barengan. Loh ini benar. Kalau dilakukan berbarengan itu justru indikasi kita tidak sehat. Kalau gak berjahat silahkan besok pagi Bapak Ibu lari-lari sambil ketawa-ketawa sendiri gitu. Pasti orang lihat, wah gak sehat. Tertawa dan lari sehat asal terpisah. Masih ada yang perokok? Ada yang perokok disini? Masih ada? Masih ada Masya Allah. Saya mohon maaf saya sejak kecil anti rokok. Makanya sekarang saya perokok. Saya itu saking antinya, kalau bisa itu rokok itu gak ada gitu ya kan. Bisa gak rokok ini habis dari muka bungi? Saking antinya saya. Kalau saya bakar lebih rokok kan saya masuk penjara ya Prof ya. Makanya supaya rokok habis saking antinya. Saya bakar satu persatu. Itu semangat saya anti rokok. Jadi bagi Bapak-Bapak yang tidak membakar rokok berarti gak anti rokok. Karena membiarkan rokok tetap ada. Ayo dibakar dong. Saya tidak mengajarkan ya. Yang tidak merokok itu bagus pertanian. Karena merokok itu berbahaya. Jangan coba-coba merokok. Tapi yang sudah terlanjur, sudah terlanjur berokok. Tetap semangat. Besut saya sesama berokok, ini bagi yang merokok. Jangan pernah takut mati kalau merokok. Jangan takut mati kalau merokok. Kan ada kore, bisa dinyalain lagi. Takut mati. Ngerokok-rokoknya mati takut. Gak cocok jadi akuntan. Masih ada yang jumlah gak ini? Masih ada juga. Ini yang jumlah, saya doakan sekali lagi, cepat nemu jodoh. Tapi orang bertanggung jawab, orang profesional. Kalau nemu, kembalikan ke yang punya. Kalau nemu berarti bukan milik Anda itu. Kita nemu dompet itu kan dompetnya orang berarti. Jadi kalau Anda nemu jodoh, berarti itu jodohnya orang. Kembalikan. Harus profesional ya. Ini yang wanita kayaknya banyak yang jumlah. Kalau ingin tahu karakter laki-laki itu, lihat cara membawa rokok itu ketahuan karakternya. Mau ditutupi dengan cara apapun, bagaimana seorang laki-laki membawa rokok, akan terbaca karakternya. Kalau ada laki-laki kemana-mana cuma bawa kore, gak bawa rokok. Ini karakternya optimis. Karena dia yakin, nanti pasti dapet rokok. Kemana-mana cuma ngantongin kore ini. Optimis, ini yakin. Ini banyak anak band itu biasanya ngantongin kore. Banyak ini. Nah kalau kemana-mana cuma bawa rokoknya, gak pernah bawa kore. Nah ini karakternya pesimis. Karena dia selalu khawatir. Wah nanti kalau pinjem kore, jangan-jangan ada yang minta rokok. Khawatir terus, pesimis. Ada lagi yang ketiga. Gak bawa kore, gak bawa rokok. Ini bukan optimis, bukan pesimis. Ini pengemis. Ini keterlaluan. Ngerokok modalnya cuma paru-paru. Ini keterlaluan. Kore aja gak bawa. Jangan dipilih ya. Jangan dipilih. Sekali lagi saya tidak mengajarkan untuk merokok. Bagi yang tidak merokok, pertahankan. Itu sangat luar biasa. Tapi yang terlanjur perokok ini saya melakukan survei. Perokok di seluruh dunia. Bagi yang perokok ini silahkan dicoba mulai besok. Paling enak dan paling nikmat di dunia ini bagi perokok itu apa? Mulai sekarang, stop, berhenti, merokok. Itu paling enak, paling nikmat. Stop, berhenti, merokok. Boleh? Jadi paling enak itu stop, berhenti, merokok. Jangan sambil lari. Jadi stop, berhenti, duduk, ngopi. Itu baru enak merokok. Jadi stop dulu, berhenti, baru merokok. Kalau sambil lari bisa kesel. Harus stop, berhenti. Paling enak ya. Stop, berhenti, merokok. Mantep. Lagian saya didengerin. Jadi mohon maaf sekali lagi. Kompak, sehat, ini modal utama harus dirawat, dijaga. Karena bisa berkurang, bahkan hilang. Saya ini menjaga kesehatan. Umur saya 48, bro. Tapi saya terlihat seperti 47, bro. Setahun itu lama loh. Kalau enggak percaya, bapak, ibu silahkan duduk di sini setahun. Pasti terasa lama. Enggak sembarangan, makanya harus dijaga. Saya urusan kesehatan ini mohon maaf, kalau ada keluarga dokter saya mohon maaf. Ini pengalaman pribadi bukan bermaksud apa. Sejak umur saya kepala empat. Saya udah kapok ke dokter. Karena dokter di Indonesia ini, bro. Kepo, bro. Bukan kepo, apa? Lebih dari kepo. Ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Benar nih. Pernah, saya umur kepala empat, empat puluh satu. Awal empat puluh satu umur saya. Saya meriang. Biasanya dulu sakit sedikit ke dokter, sakit sedikit ke dokter. Saya umur empat puluh satu. Saya meriang periksa ke dokter. Ditanya macam-macam, saya enggak masalah. Satu pertanyaan yang bikin saya kaget. Dokter nanya, calon dong punya gula? Ini dokter sudah mencampuri urusan dapur saya. Loh, saya mau punya gula, punya garam, punya cabai, punya merica. Itu kan urusan dapur saya. Wih dokter kok, calon dong punya gula? Saya langsung berdiri. Dok, mohon maaf. Saya kesini meriang, mau periksa. Bukan mau ngajak rujaan, ya. Loh, ditanya punya gula atau enggak. Dikiranya saya mau ngajak rujaan. Sejak itu, saya sakit enggak pernah ke dokter. Seminggu yang lalu saya itu pusing. Saya tetap enggak pernah ke dokter. Saya sampai pusing, bro. Mikirin pusing saya. Tapi tetap. Saking kapoknya ke dokter. Makanya harus dijaga, ya. Kompak sudah, sehat sudah. Nah, yang terakhir. Indikasi ia akan besar karena Bapak-Ibu sekalian ini orang-orang yang sabar. Tepuk tangan sekali lagi. Sabarnya luar biasa. Orang sabar itu seperti ini. Saya belum lucu, ditunggu lucunya. Enggak buru-buru ketawa sebelum saya lucu. Ini orang sabar. Kalau saya enggak lucu tetap bertahan. Kalau mungkin enggak sabar, saya sudah dilempar botol itu kan. Sabar itu harus dilatih juga. Saya walaupun kelihatannya seperti ini. Saya ngelatih sabar itu seingat saya sejak awal sekolah. Kelas satu SD dulu awal masuk sekolah. Saya ngelatih sabar. Saya dulu sekolah masuk jam tujuh pagi. Teman saya setengah tujuh sudah datang. Itu kan enggak sabar. Buru-buru. Loh, iya toh. Sekolah jam tujuh kok setengah tujuh sudah datang. Enggak sabaran. Memang kalau dia setengah tujuh datang, pelajaran dimulai. Kan enggak. Teman saya itu kadang-kadang aneh. Kadang jam enam seperempat sudah datang itu lebih enggak sabar lagi. Kalau saya sekolah jam tujuh, saya sabar. Saya tujuh seperempat baru datang. Kadang setengah delapan baru datang. Dimarahi sama guru. Wah aneh. Muridnya sabar kok gurunya enggak sabar. Ini benar kejadian ini. Ulangan bayangkan. Dulu kalau saya SD ulangan, waktu 60 menit. Teman saya ada, katanya pinter. Baru 30 menit digumpulkan. Katanya dia pinter. Tapi saya nyontek enggak boleh. Ini kan meragukan kepinterannya. Mungkin dia melarang saya nyontek. Saya nyontek enggak boleh. Dia takut kalau sebenarnya enggak pinter. Ya kalau pinter, kalau saya teman kasih. Ini kasih contekan teman. Nyontek enggak? Ini saya kasih. Saya akan nyari teman buat enggak naik kelas. Ini contekan. Masa waktu 60 menit baru 30 menit digumpulkan. Enggak sabaran. Kalau saya sabar 60 menit ya 60 menit. Kadang sampai ditarik-tarik sama guru baru saya berikan ulangan. Itu gitu. Dua tahun saya dulu SD enggak naik kelas. Dikeluarkan sama kepala sekolah. Dua tahun enggak naik kelas, dikeluarkan sama kepala sekolah. Ya enggak naik kelas. Dua tahun sabar kok kepala sekolahnya enggak sabar. Ini hati-hati kalau cari sekolah ya buat anak, buat cucu kita harus jangan sampai salah pilih sekolah kayak saya. Dapat guru dan kepala sekolah yang enggak sabar. Aduh. Ini sampai kapan acaranya? Ini sebenarnya rangkaian acaranya sudah selesai. Tapi Saya sebenarnya saking pengen menghiburnya ini karena saking senengnya saya diundang IAI ya. Ini kalau tapi seneng saya tahu Pak sederhana gitu. Walaupun kompak, sehat, sabar semuanya. Wah tapi kesederhanaan itu terasa gitu. Ulang tahun setahun cuma sekali gitu kan. Ini kalau enggak sederhana enggak bisa. Enggak bisa. Walaupun saya berharap kalau bisa ya paling enggak ya setahun dua kalilah Pak. Ya enggak apa-apa ya ulang tahun bayangan gitu lah. Saya pokoknya kalau untuk IAI saya siapkan waktu, saya siapkan tenaga. Jangan pernah mikir bayarannya. Karena buat saya uang nomor enam. Satu sampai lima kan Pancasila. Kita akan menutup acara ini dengan Apa? Mau Miri ya? Iya. Nah sebentar sabar. Oh iya iya sabar. Lupa saya Cak. Lupa. Dari tadi. Kesabaran itu ya Cak ya? Kelihatan kalau jarang manggung. Baru dikenalin udah berdiri langsung. Sabar sabar. Tenang. Nanti setiap bulan ada acara. Iya 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 tenang. Rapat pengurus diundang nanti. Tenang aja ya. Rapat pengurus bisa diundang ini band-nya. Siapa tahu rapat pengurus juga butuh MC. Saya siapkan. Jadi sebelumnya kita nanti akan bernyanyi dan menari bersama. Diiringi oleh The Friend. Sekali lagi terima kasih di acara yang orang tahu luar biasa ini. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk IAI yang ke-61. Sukses dan jaya selalu. Saya sebagai MC mohon maaf kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi saya mohon maaf atas keretakan keluarga gading. Jadi gak ada salahnya kan saya. Maksud saya tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar gajah saya mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan mau mirip dan berjungit bersama. Silahkan diatur. Saya serahkan sepenuhnya kita jumpa lagi di acara berikutnya. IAI yang luar biasa. Sukses selalu untuk IAI. IAI yang luar biasa.